Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama Min Boss Ganteng nih, yang super aktif berbagi alur cerita tentunya di channel Boss. Min Boss doakan sehat selalu ya. Kita absen dulu yuk, tulis di kolom komentar ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Min Boss akan menceritakan sebuah alur cerita anur ceritanya, Sikat Bosku. Di tahun-tahun terakhir zaman Edo, tepatnya di masa kekaisaran Kesogunan Tokugawa, angkatan laut Kesogunan berhasil membawa kembali harta legendaris dari kapal karam yang kalah. Tugas rahasia mengawal harta itu diberikan Shinobu kepada Yamazaki. Di perjalanan, para penyusup melawan para pengawal dan berhasil merebut harta legendaris itu. Ketika melarikan diri dari angkatan laut, Takasugi dan juga Katsuro dihujani oleh serangan, sehingga kapal kecil yang mereka tumpangi tertembak meriam. Sialnya lagi mereka kehilangan harta legendaris itu. Ketika Takasugi sadar, yang dicarinya adalah Katsuro. Setelah berpamitan kepada keluarga yang menolong mereka, Takasugi mengajak Katsuro ke kota Kyoto, karena disanalah Yoshinobu berada. Sebelum mereka kekediaman Yoshinobu, Takasugi dan juga Katsuro mampir ke kedai Miramen. Di dalam kedai, para pengawal Yoshinobu yang disebut dengan Shinseigumi juga berada di situ. Hal itu membuat Takasugi yang banyak akal dengan wajah tengilnya, mendapatkan ide bagaimana cara untuk masuk ke dalam istana Nijo, tempat para Yoshinobu berada. Kemudian, Takasugi dan kawan-kawan berhasil membodohi penjaga pintu gerbang, membuat mereka melenggang masuk dengan santainya. Namun, salah satu penjaga menyadari kalau mereka adalah geng Takasugi yang merupakan penyusuf. Di tengah kejaran pengawal, Takasugi dan juga Katsuro tidak sengaja masuk ke ruangan bawah tanah. Di sana, keduanya menemukan seorang pria tidur di atas kayu, yang tangan, kaki, dan juga lehernya diikat dengan besi. Lalu pria itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dari tubuhnya. Takasugi dan juga Katsuro terkejut menyaksikan fenomena itu. Mengetahui Yoshinobu tidak ada, Katsuro mengajak pergi Takasugi. Akhirnya, kedua besti itu berhasil lolos dari istana Nijo. Geng Takasugi pun terkejut karena pakaian dan juga suasana yang mereka alami semuanya berubah. Saat bertanya kepada salah satu pemilik kedai, ternyata mereka masih di kota Kyoto. Dari situ, Katsuro meyakini bahwa harta yang mereka curi adalah sebuah benda. Di mana harta pusaka itu dapat menjamin kekayaan, memanipulasi waktu, dan juga membuat seseorang menguasai dunia. Itulah penyebabnya Takasugi dan juga Katsuro terlempar jauh ke masa depan. Kemudian, Katsuro pun penasaran sebenarnya mereka berada di era apa. Sehingga Katsuro menanyakan kepada pemilik warung ramen, mereka hidup di tahun berapa. Lantas, sang pemilik mengatakan kalau ini adalah tahun ketiga Tenso. Di kesempatan itu, pemilik kedai menjelaskan berkat kesogunan baru, negara mereka tidak terkalahkan. Mengetahui hal itu, Takasugi auto terkejut. Tidak disangka Tokugawa sudah dikalahkan. Lalu, pemilik kedai pun melanjutkan ceritanya bahwa shogun baru mengambil alih istana Edo tiga tahun yang lalu. Setelah itu, beliau membangun istana raksasa Susano di Kyoto dan juga mendirikan kesogunan baru. Meskipun demikian, Shinsegumi masih ada. Karena prajurit itu sudah hidup sejak masa kekaisaran kesogunan Tokugawa. Lalu, Takasugi pun heran kenapa suasana sepi dan semua orang menutup jendela serta pintu. Katsuro mengatakan mungkin mereka takut kepada meriam yang ada di atas gunung. Tidak lama, muncullah boneka membawa spatula. Kemudian boneka itu menebakan meriam ke arah geng Tokugawa. Takasugi yang kesal lari ke arah gunung. Dari belakang, seorang pria muncul dan menebas boneka itu. Dan ternyata lelaki itu adalah Sakamoto. Medengar ada keributan, kaisar ingin melihatnya langsung, tetapi tidak diizinkan. Tampak Takasugi yang sedang melawan para penjaga. Di kesempatan itu, komandan Shinsegumi Haji Katato Sino turun ke arena. Pertarungan di antara keduanya berlangsung dengan sengit. Di setelah pertandingan, muncullah bola meriam yang membuat peritikaian itu terhenti. Begitu pintu gerbang terbuka, Takasugi bergegas untuk masuk. Di sisi lain, Katsuro dan juga Sakamoto membahas serta legendaris yang membuat mereka sampai ke zaman itu. Mendadak Katsuro mencemaskan Takasugi. Lantas Sakamoto mengatakan dia yakin Takasugi bukan orang yang gampang dikalahkan. Kemudian Sakamoto menunjukkan sebuah foto. Melihat foto itu, Katsuro tampak terkejut. Sebab pria yang ada di foto merupakan orang yang diisolasi dalam ruangan bawah tanah di Istana Nijo. Mendengarkan hal itu, Sakamoto auto kaget, karena Istana Nijo terbakar habis 3 tahun yang lalu. Di kesempatan itu, Sakamoto menjelaskan harta legendaris yang dicuri dipergunakan untuk melompati waktu. Tujuannya adalah supaya bisa mengalahkan Tokugawa dan juga membentuk kesogunan baru. Namun ternyata tidaklah mudah untuk mengalahkan Tokugawa. Namun dengan harta itu, kemustahilan bisa dicapai. Apalagi si pusaka dapat dipakai berulang kali. Di dalam Istana, Takasugi bertemu dengan salah satu dari 12 komandan Susano, yaitu Sanada Yukimura. Beliau merupakan pengikut Tuan Toyotomi yang terkuat. Hal itu membuat Takasugi terkejut tidak disangka Sanada melompati waktu juga. Kemudian Takasugi dibawa menemui Tuan Istana. Untuk menghilangkan kesalnya karena pertarungannya dan juga Takasugi dihentikan, Haji Kata bersama anggotanya berjalan-jalan di kota. Di situ salah satu anggota mengatakan orang yang duduk mengemis di jalan mirip dengan Yamazaki. Namun Haji Kata tidak yakin karena dia sendiri yang sudah membunuh Yamazaki sebab menolak mengikut Tuan Istana. Setelah Haji Kata dan juga anggotanya pergi jauh, Yamazaki bergerak ke lorong samping rumah. Dua anak perempuan Shinobi bernama Kasumi dan juga Hyo merupakan agen rahasia keluarga Tokugawa menemui Yamazaki. Keduanya telah lama mencari Yamazaki untuk membantu mengalahkan Yoshinobu. Sementara Sanada meninggalkan Takasugi di ruangan gelap. Sontak saja Takasugi panik apalagi tidak ada seorang pun di situ. Tidak lama satu persatu lampu menyala, kemudian muncullah sosok pria yang merupakan Tuan Istana bernama Mugenensai. Lalu nongol seorang wanita yang pernah Takasugi lihat sebelum kapal mereka hancur terkena bom riam. Di mana wanita itu mengambil harta legendaris yang ada di tangan Takasugi. Sontak saja Tuan Istana terkejut karena Takasugi masih ingat dengan kronometer yang ada di tangannya. Takasugi tidak menyangka bahwa benda itu bernama kronometer. Kemudian Takasugi memaksa Tuan Istana untuk memberikan benda itu karena dia kesal pusakannya disalahgunakan untuk menakuti rakyat. Di luar istana, Katsura terkejut bahwa orang yang berada di ruangan bawah tanah tersebut merupakan penjelajah waktu. Lalu Sakamoto pun menjelaskan kalau bisa menggunakan kemampuan itu, tentunya kekuatan mereka kembali. Untuk itu Sakamoto mengajak Katsura bekerja sama. Katsura tidak keberatan asalkan mereka mencari Takasugi dulu. Di sisi lain, misi penyelamatan Shinobu Tokugawa sedang dijalankan. Tampak Yamazaki dan kawan-kawan berhasil masuk ke kediaman istana. Di dalam istana, Takasugi dibawa oleh Tuan Istana ke tempat di mana dia membuat kapal yang bisa terbang. Sebab di masa itu merupakan teknologi tercanggih di zamannya. Proyek itu diciptakan untuk membuat negara luar melihat kekuatan negeri Jepang. Namun Takasugi tidak suka dengan pemikiran Tuan Tanah karena bertentangan dengan yang diajarkan oleh gurunya. Apalagi menakuti rakyat dengan meriam-meriam yang diarahkan ke kota. Parahnya lagi di depan mata Takasugi, para pekerja dipelakukan dengan kasar. Lalu Takasugi mulai memberontak kepada Tuan Istana. Di tengah pertarungan sengi, Takasugi terjatuh ke ruangan lain. Lantas para penjaga yang sibuk mencari Takasugi tidak dapat menemukannya. Walaupun Takasugi ceroboh, tapi dia sangat pintar dihidrogen dengan pedangnya. Setelah itu Takasugi menghancurkan lampu gantung untuk memberikan percikan api. Akhirnya Takasugi berhasil meledakkan ruangan itu. Dengan memakai kronometer, Tuan Istana mengembalikan keadaan sebelum terjadi ledakan. Tampak orang-orang di luar Istana terheran. Padahal mereka tadi melihat Istana sudah terbakar, namun kenapa Istana bisa kembali seperti semula. Katsura yang tidak percaya melihat hal itu kemudian bertanya kepada Sakamoto apakah dia juga melihat fenomena tersebut. Lalu Katsura pun menyadari kalau itu pasti karena benda legendaris yang bisa mengendalikan waktu. Di balik huru hara yang terjadi di dalam Istana, Yamazaki dan kawan-kawan berhasil mengeluarkan Shinobu Tokugawa. Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh Sanada yang dendam kepada masa kekuasaan Tokugawa dulu. Apalagi Sanada sudah menunggu selama 300 tahun. Akhirnya dia bisa bertarung dengan keturunan terakhir dari Tokugawa. Pertarungan sengit antara keduanya pun terjadi. Namun sebelum Tokugawa berhasil memenangkan pertarungan, Sanada sempat berucap kejayaan Yamamoto dan juga Tokugawa sudah berakhir. Pertarungan dimenangkan oleh Tokugawa dengan memanfaatkan kelengahan Sanada. Sementara Takasugi tidak terima, makanya Takasugi mengejak Tuan Istana yang berlindung dan juga bersenang-senang di balik alat tersebut. Kemudian Takasugi pun menyerang Tuan Istana secara membabi buta. Tuan Istana yang tidak ingin kejadian ledakan terjadi lagi kemudian memukul Takasugi ke atas. Sehingga Takasugi terlempar keluar dan mendarat di kudang kayu. Sementara Katsura dan juga Sakamoto terkejut dan mereka penasaran apa yang tercampak keluar dari istana tadi. Ada pun Takasugi yang kesal kemudian bangkit dan dia berjanji akan membalas perbuatan Tuan Istana. Katsura dan juga Sakamoto beserta pengawalnya kemudian berlari ke arah jatuhnya Takasugi. Namun mereka berjumpa di jalanan. Katsura sangat khawatir kepada Takasugi tapi dia lupa siapa bestinya. Melihat perawakan orang yang ada di hadapan yang membuat Sakamoto yakin kalau pria itu memang Takasugi yang dia kenal. Tampak Takasugi terkejut karena ada Sakamoto di zaman itu. Ternyata Sakamoto juga melompati waktu sama seperti mereka. Di dalam penjara, Hyo yang ketahuan membebaskan Shinobu Tokugawa kemudian berhasil lolos dari kejaran para pengawal istana. Mendapatkan laporan dari penjaga, Tuan Istana pun mencoba memakai kronometer. Tujuannya adalah untuk mengembalikan Shinobu Tokugawa ke penjara lagi. Namun Tuan Istana tidak menyangka kekuatan benda pusaka sudah melemah. Sehingga Tuan Istana membutuhkan Shimei si penjelajah waktu. Hyo yang masih berusaha kabur dari kejaran pengawal tidak sengaja bertemu dengan kaisar dari dinasti kesogunan Tokugawa yang ditahan di atas menara. Melihat Hyo yang dikejar-kejar oleh pengawal, kaisar menyuruhnya bersembunyi di bawah lantai. Setelah para pengawal pergi, barulah Hyo diperbolehkan keluar oleh kaisar. Di tempat itu Takasugi bertanya kenapa Sakamoto ada di masa depan. Lalu Sakamoto menunjukkan foto si penjelajah waktu yang tadi diperlihatkannya kepada Katsura. Takasugi tidak menyangka kalau ada kekuatan menjelajahi waktu seperti itu di dunia ini. Kemudian Sakamoto mengutarakan niatnya kalau dia ingin kembali ke masa lalu. Alasannya dia tidak ingin ada Tokugawa maupun Meng Nusai. Sebab Sakamoto mau membuat era baru Jepang, makanya Sakamoto memerlukan si penjelajah waktu. Mengetahui niat Sakamoto menyebabkan Takasugi marah karena Takasugi tidak setuju dengan ide Sakamoto. Apalagi Takasugi masih mengingat ajaran-ajaran yang diberikan oleh guru Sion. Bagi Takasugi itu bukanlah ide yang baik. Alhasil terjadilah pertengkaran kecil di antara mereka berdua. Kemudian Katsura melerai kedua sohibnya. Lalu Katsura mengingatkan kalau musuh mereka adalah Megunsai dan mereka adalah rekan. Takasugi yang masih kesal enggan menjadi rekan dengan Sakamoto. Alhasil Sakamoto membatalkan kerjasama yang dia buat dengan Katsura sambil berlalu pergi. Sementara tuan istana yang mendapatkan laporan bahwa Sakamoto dan juga Takasugi bertemu mengirim pembunuh bayaran. Tujuannya adalah untuk menghentikan kedua sohib. Apalagi baik Katsura maupun Sakamoto merupakan penghambat. Sedangkan di menara istana, Kaisar yang sudah terlalu lama dikurung ingin tahu keberadaan Yoshino Butokugawa. Demi memenuhi keinginan Kaisar, Hyo mendapatkan ide, yaitu Hyo akan mengirimkan pesan melalui Zundamaru si burung hantu. Adapun Katsura sedang menasehati Takasugi. Di kesempatan itu Katsura mengatakan meski memiliki pandangan yang berbeda, namun Sakamoto tetap memiliki tujuan yang sama untuk era Jepang yang lebih baik. Sepintas Takasugi mengingat kembali saat dia dan juga Sakamoto di Shanghai. Waktu itu mereka berdua mengobrol dan juga bermimpi membangun Jepang baru dengan usaha sendiri. Masalahnya Takasugi tidak suka memakai cara kotor seperti ide Sakamoto barusan. Ketika sedang istirahat, rombongan Yoshinobu didatangi oleh burung hantu yang membawa pesan dari Hyo. Sambil mencari Shimei, Sakamoto menyadari bahwa tuan istana sudah mengetahui pertemuan dia dan juga Takasugi. Makanya Sakamoto membuat rencana untuk memancing tindakan apa yang akan dilakukan tuan istana. Di tengah perjalanan, Sakamoto bertemu dengan Seimei yang meminta pertolongan. Namun pengawal Sakamoto sudah berfirasat aneh. Sakamoto yang sudah mengetahui kalau itu adalah pembunuh bayaran kemudian segera bertarung. Identitas pembunuh bayaran itu merupakan Shinobi dari klan Iga. Klan Iga bergabung dengan Megun Sai karena tidak suka dipimpin oleh Tokugawa. Selain itu, mereka ingin membangun kembali klan Iga. Di tengah pertarungan sengit, Takasugi dan juga Katsura kemudian masuk. Katsura yang ditawan akhirnya membuat mereka menjatuhkan pedangnya masing-masing. Pertarungan berhasil dimenangkan oleh Sakamoto dan kawan-kawan saat dia mengalahkan pembunuh bayaran itu dengan pistol pemberian Takasugi. Takasugi yang melihat itu tersenyum karena Sakamoto masih mengingat tujuan mereka dulu yang ingin membangun Jepang dari tirani Tokugawa. Kemudian Sakamoto bertanya apakah Takasugi masih ingat dengan apa yang dia ucapkan dulu di Shanghai. Lantas Takasugi berkata kalau dia ingin membangun Jepang yang lebih baik. Menurut Sakamoto ada yang kurang dari ucapan Takasugi seharusnya menambahkan kata menarik. Setelah itu kedua besti pun berbaikan. Sementara seorang pria yang mempunyai kekuatan menjelajah waktu sedang terkapar di sebuah rumah kecil pencari kayu bakar. Ternyata pria itu tidak lain dan tidak bukan adalah Seimei. Kemudian Katsura mengambil pedang yang sudah dia tempa ke tempat pandai besi. Lantas istri pandai besi berkata bahwa suaminya dibawa oleh istana. Dia dibawa untuk bekerja membuat kapal. Tiba-tiba pasukan Shinsegumi datang dan mereka pun sedang mencari seseorang pengkhianat. Katsura yang berhasil sembunyi berterima kasih kepada istri pandai besi karena sudah ditolong. Di kesempatan itu istri pandai besi mengungkapkan kesedihannya. Semenjak kesogunan berakhir, Kyoto tidak pernah damai. Saking emosinya istri pandai besi mengutuk keras baik kesogunan maupun Shinsegumi. Tiba-tiba Katsura mendengar suara dari luar. Saat Katsura membuka pintu, boneka mesin membunyikan bel dan juga meriam pun ditembakkan ke arah mereka. Katsura berhasil melindungi anaknya, tetapi istri pandai besi terluka. Menurut Takasugi dan juga Katsura hal itu tidak bisa dibiarkan berlanjut. Karena warga tidak bisa hidup dengan damai dengan adanya boneka mesin yang berkeliaraan di kota. Apalagi meriam pun bereaksi terhadap bel yang dibunyikan boneka itu. Takasugi dan juga Katsura akhirnya sepakat untuk menghentikan boneka mesin itu. Namun untuk bisa masuk ke istana, mereka harus menyamar. Katsura yang mendengar hal itu melarang Takasugi pergi ke istana. Tapi dengan wajah tengilnya, Takasugi malah menyuruh Katsuralah yang akan dinas. Karena wajahnya sudah dikenali. Untuk menyusup ke TKP, Katsura harus mengikuti perekrutan anggota baru Shinsegumi. Lantas Katsura pun kesal karena ide tolol Takasugi, dia harus bertarung dengan anggota Shinsegumi. Dari hasil seleksi beberapa orang kalah dan tidak lolos. Saat Katsura tidak melakukan tes, Soji yang bosan meminta izin bergantian kepada Saito. Lalu permintaan itu diizinkan oleh Hajime sebagai komandan. Katsura yang menyamar sebagai Kido Takayoshi melakukan pertarungan. Hasil pertandingan itu berakhir seimbang. Sehingga Katsura pun diterima masuk sebagai anggota Shinsegumi yang merupakan langkah awal untuk bisa masuk ke dalam istana. Di tengah perjamuan makanan penerimaan anggota baru, Toshi memukuli dua anggota baru. Di situ Katsura jadi mengetahui kalau hanya melalui papan reklama masyarakat bisa protes. Karena hanya dengan begitu, si penggugat tidak diketahui identitasnya. Di markas, Katsura bertanya kepada komandan kenapa Shinsegumi bekerja untuk Magnusai. Lalu komandan Saito memberikan keterangan. Tepatnya tiga tahun silam, saat mereka datang ke Kyoto untuk melayani dan juga melindungi Yoshinobu Tokugawa, istana Nijo sudah terbakar. Kala itu prajurit Tokugawa diambang kehancuran. Kemudian Shinsegumi meninggalkan Edo dan datang ke Kyoto, bermaksud untuk mengabdi kepada Yoshinobu Tokugawa. Namun diambang kehancuran dinasti Tokugawa, komandan Saito mendapatkan perintah dari Yoshinobu untuk tidak mati dan juga bertahan hidup, supaya komandan Saito bisa melindungi anggotanya. Walaupun keputusan itu sulit, Saito akhirnya melayani Magnusai. Dari situ Katsura akhirnya mengerti kenapa semua anggota sangat menghormati komandan Saito. Di tempat persembunyian, Yoshinobu menasehati Yamazaki untuk tidak membenci Saito, karena dialah yang meminta Saito untuk bertahan hidup. Sementara di jembatan, Katsura memberitahu Takasugi bahwa dia dipromosikan menjadi kapten divisi 11. Namun Takasugi mengingatkan Katsura, tujuan awal mereka mencari tahu bagaimana boneka-boneka mesin itu dikerakan. Lalu obrolan mereka pun terhenti saat para anggota Shinsegumi datang menemui Katsura. Soji yang tiba-tiba datang mengetahui kalau ada orang di bawah jembatan. Agar penyamaran tidak ketahuan, Takasugi dan juga Katsura berpura-pura bertarung. Di pertandingan itu Takasugi yang kalah. Di saat semua anggota Shinsegumi berkumpul, Katsura menyelinap masuk ke ruangan komandan Saito. Dari ruangan itu, Katsura berhasil mengetahui peta istana Susanoo. Keesokan baginya, komandan pun memberitahu bahwa Megun Sai menyuruh Shinsegumi ke istana. Mengetahui hal itu, Katsura mendapatkan celah untuk masuk ke dalam istana. Kemudian Katsura memberitahu kepada Takasugi bahwa ada jalan rahasia di bawah tanah. Setelah itu komandan dan juga kapten dari tiap divisi memasuki istana. Di pertemuan itu, Katsura mengetahui seperti apa sosok Megun Sai. Lalu komandan melaporkan bahwa pemberontak semakin banyak. Namun Megun Sai mengatakan kalau mereka jangan bekerja terlalu keras, karena ada boneka mesin yang masih bisa diandalkan. Ketika berpatroli, Katsura menemukan bagaimana boneka-boneka mesin itu dikerakan. Tiba-tiba salah satu anggota melapor kepada komandan bahwa ada penyusup. Katsura khawatir kenapa Takasugi terlalu cepat datang. Namun ternyata yang datang adalah Sakamoto dan juga pengawalnya. Memasuki tahun ketiga Tenso, Kyoto yang merupakan era baku Matsu lain telah dikuasai oleh Megun Sai. Warga kota diancam dan juga dipaksa menjadi buru. Sejak kesogunan berganti, masalah terus saja melanda. Dulu Kyoto adalah kota yang damai, tapi sekarang warga kota tidak dapat hidup tenang. Dengan adanya boneka mesin yang berkeliaraan, tentunya suasana mencekam semakin menghantui. Untuk menghentikan itu semua, Takasugi dan juga Katsura akhirnya membuat rencana. Kemudian Takasugi and the gang masuk ke istana. Tujuan kelompok Takasugi adalah menghancurkan mesin yang mengendalikan boneka-boneka robot itu. Selain itu, Takasugi dan juga Katsura ingin menghancurkan kronometer. Kedua besti juga membuat musuh kebingungan demi menciptakan peluang menang. Tapi rencana tidak berjalan mulus, selalu saja ada kendala. Orang yang tidak diduga muncul yaitu Sakamoto dan juga pengawalnya. Awal mula Sakamoto ingin menjumpai seseorang, namun saat melihat Katsura di antara para Shinsegumi, Sakamoto menyadari bahwa Takasugi dan kawan-kawan berencanakan sesuatu. Lantas Sakamoto pergi dan juga menyerahkan pertarungan itu kepada pengawalnya. Kemudian pertandingan pengawal Sakamoto dan juga Shinsegumi pun terjadi. Untuk memberitahu pengawal Sakamoto, Katsura yang bertarung memberitahu nama samarannya. Sementara Takasugi yang sudah masuk ke istana berusaha menghindari kejaran penjaga. Namun akhirnya Takasugi ketahuan menyusup. Takasugi yang berlari tanpa arah sampai ke tempat kaisar. Kemudian Takasugi pun mengeluh, dia tidak akan bisa menjumpai Megun-sai. Namun suara dari balik penjara mengatakan bahwa beliau bisa membawa Takasugi menemui Megun-sai. Takasugi yang ceroboh tidak peduli siapa yang menawarkan bantuan. Bagi Takasugi yang penting dia dapat menemukan Megun-sai. Tanpa Takasugi sadari, orang yang berbicara dengannya adalah kaisar. Lalu Takasugi berusaha membuka pintu penjara orang yang disebelahnya itu. Melihat tingkah konyol dari Takasugi, kaisar pun tersenyum. Lantas kaisar menjelaskan bagaimana cara menemukan Megun-sai dan juga host dari penjara itu. Kembali ke pertarungan Katsura dan juga pengawal. Tampak komandan Saito disuruh pergi oleh Katsura untuk mengejar Sakamoto. Setelah komandan pergi, barulah mereka menghentikan pertarungan. Kemudian Katsura menjelaskan kenapa dia harus menyamar. Walaupun kesal karena tidak bisa menembah Saito, pengawal itu terpaksa pergi. Katsura yang tidak ingin buang waktu kemudian langsung menghancurkan alat yang mengendalikan boneka-boneka mesin itu. Lantas Katsura dibuat bingung sama mesin pengendali. Sebab di dalam alat itu banyak sekali spatula besar yang mengeluarkan suara resonansi untuk mengendalikan boneka-boneka mesin itu. Tiba-tiba Sautji mengatakan percuma saja menghancurkan mesin tersebut. Tidak Katsura sangka penyamarannya terbongkar. Akhirnya pertarungan tidak terelakkan. Sembari bertarung, Katsura berhasil menghancurkan mesin yang mengendalikan boneka-boneka itu. Setelah menghafal jalur yang akan Takasugi lewati, dia berjanji akan membebaskan Kaisar. Namun Sakamoto akhirnya berjumpa dengan Takasugi. Sakamoto juga bertanya kepada Kaisar apakah dia mengetahui keberadaan orang yang ada di dalam foto. Kemudian Kaisar memberitahukan bahwa Seimei sudah kabur dari penjara beberapa hari yang lalu. Takasugi yang berhasil masuk ke tempat Megun Sai berada hampir berhasil menebas leher beliau. Di situasi demikian, Megun Sai yang pengecut menggunakan kronometer lagi dan membalik keadaan seperti semula. Sehingga Katsura berada pada posisi sebelum menghancurkan mesin, sementara Takasugi bertengger di depan penjara Kaisar. Anehnya Takasugi heran kenapa dia bisa ingat kejadian itu. Lalu Kaisar pun menjelaskan kalau Takasugi adalah penjelajah waktu. Orang yang sudah terkena cahaya dari Seimei akan ingat kejadian sebelum kronometer digunakan. Menurut legenda, tidak ada yang bisa dilakukan saat kronometer difungsikan, namun tidak semuanya menghilang. Selain itu, ada sesuatu yang bisa diperoleh saat tersapu oleh waktu. Makanya Kaisar berharap Takasugi bisa menemukannya. Di sisi lain, komandan Saito mengetahui kalau Takasugi menyusup ke Shinsegumi hanya untuk bisa masuk ke istana. Mengingat Saito pernah diselamatkan, dia pun melepaskan Katsura. Setelah mendapatkan penjelasan dari Takasugi, Katsura jadi tahu bahwasannya penjelajah waktu memiliki ingatan yang tidak hilang. Karena sudah pernah melihat alat untuk mengendalikan para boneka, Katsura pun menggambarnya. Kemudian Katsura menunjukkan gambar itu kepada istri pandai besi. Tim Katsura berencana membuat alat yang sama untuk mengganggu suara yang mengendalikan boneka-boneka itu. Sementara Megun Sai sudah tidak bisa lagi menggunakan kronometer itu. Ada pun Seime yang dirawat warga desa mulai siuman dari pingsannya. Kemudian sang istri pandai besi sedang membuat benda yang sama seperti alat untuk mengendalikan boneka-boneka mesin. Namun mereka kekurangan dana karena butuh besi-besi yang berkualitas. Mendengarkan hal itu, Takasugi berlagak pahlawan. Kemudian Takasugi mengeluarkan uang receh seolah-olah duitnya bisa menyelesaikan masalah. Tentu saja tindakan Takasugi yang membuat Katsura tidak habis fikir. Sementara Yamazaki yang bermimpi ke masa lalu merasa lega. Namun Megun Sai kecewa seharusnya prosesnya sudah mencapai 90%. Kemudian petugas pun meminta maaf karena di Jepang belum pernah ada orang yang membuat seperti itu. Lantas Megun Sai menyuruh buruh lebih cepat mengerjakannya. Meskipun sudah mencobanya, Megun Sai masih tidak dapat menggunakan kronometer itu. Ketika memandang langit, Megun Sai melihat burung hantu membawa pesan. Sehingga Megun Sai menyuruh pengawalnya untuk memanggil komandannya, Musa Sibu Benkei. Saat burung hantu itu sampai di tempat Kaisar, Hyo mengambil pesan itu dan juga membacanya. Kaisar yang mendengar pesan itu tidak menyangka kalau dia dikelilingi oleh orang-orang yang nekat termasuk Takatsugi, Shinsaku. Namun Kaisar menyadari bahwa kenekatan itu bisa menjadi senjata. Sebelum Kaisar memerintahkannya, Hyo sudah tahu apa yang harus dia perbuat. Sementara Yoshinobu yang hendak menyantap makanan menjatuhkan sumpitnya. Karena tangan Yoshinobu terluka waktu menangkap Kasumi yang hampir terjatuh dari tangga. Kasumi yang merasa bersalah terus saja meminta maaf kepada Yoshinobu. Untuk berjaga-jaga, Kasumi diminta mencari tanaman obat. Melihat hal itu membuat Yoshinobu dan juga Yamazaki mengingat masa lalu saat mereka pertama bertemu. Ketika Yamazaki menolong Yoshinobu sakit. Di kesempatan itu, Yoshinobu berterima kasih kepada Yamazaki karena telah mendukungnya sampai sekarang. Hyo yang sudah mendengarkan percakapan Megun Sai dan juga Komandan Benkei berencana untuk membunuh Yoshinobu Tokugawa. Kabar itu langsung Hyo laporkan kepada Kaisar. Mendapati burung yang terbang dari penjara Kaisar, Megun Sai menyuruh komandannya untuk mengikuti hewan tersebut. Di sisi lain, Takasugi dan juga Katsura yang sedang pusing memikirkan dana melihat burung hantu pembawa pesan. Mereka menyadari bahwa orang yang mengejar burung itu adalah salah satu dari dua belas komandan Susano'o. Lantas, kedua besti mengikuti si komandan. Tanpa istana raksasa, Susano'o berdiri menjulang tinggi di atas kota Gyoto. Istana tersebut berada di era Bagumatsu yang lain yang dipimpin oleh Megun Sai bertopeng. Kemudian, Takasugi dan kawan-kawan membahas tentang Yoshinobu Tokugawa yang dipenjara di dalam bawah tanah. Kedua besti meyakini bahwa pria berambut pirang yang mereka lihat di jembatan memang benar Yoshinobu. Setelah kesogunan Tokugawa runtuh, tidak menutup kemungkinan Yoshinobu berada di penjara bawah tanah Istana Susano'o. Jika Yoshinobu bisa kabur dari penjara, kemungkinan Megun Sai akan memakai kronometer untuk memenjarakannya kembali. Namun hal itu tidak terjadi, menandakan Megun Sai belum bisa menggunakan kronometernya. Kemudian Sakamoto berkata apakah Takasugi memerlukan bantuannya. Namun Takasugi tidak ingin Sakamoto terlibat langsung. Yang Takasugi mau cuma idenya Sakamoto. Tapi Sakamoto malah menyindir Takasugi bahwa cara si besti memimpin sangat membosankan. Takasugi yang kesal akhirnya tidak memaksa Sakamoto memberikan pendapat. Saat Takasugi mau beranjak dari duduknya, dia pun merasakan gempa. Dengan tertawa, Sakamoto menjelaskan bahwa ada kereta uap yang melintasi dekat kafe itu. Saat mereka mengamati jalur kereta, Takasugi mengatakan jalur bawah tanah tersebut tepat dia menyusup ke istana. Jalur itu dipergunakan untuk mengoperasikan gerobak besi bernama kereta uap yang membawa senjata dan juga amunisi dari pelabuhan Osaka menuju ke istana. Di kesempatan itu Katsura mengatakan kepada Takasugi dia harus bersabar sebab tidak ada gunanya menghancurkan jalur kereta karena akan dibuat kembali. Lebih baik geng Takasugi mencari sumber pasokan yang membantu Megun Sai. Lalu geng Takasugi memulai misi dari Osaka Di stasiun kereta Osaka, Takasugi yang ceroboh dan tidak perhitungan ditahan. Selain itu Takasugi merupakan orang yang bertindak dahulu baru berpikir belakangan. Bisa dikatakan, Takasugi bukan orang yang suka menunggu. Melihat tingkat Takasugi membuat Katsura hanya bisa menghela nafas. Saat memberi tahu Takasugi, Katsura didatangi oleh Okita. Okita yang berpura-pura tidak tahu kemudian melakukan percakapan dengan Katsura. Begitu ada kesempatan, Okita menghunuskan pedang ke wajah Katsura dan kemudian mengajaknya untuk bertarung. Katsura yang tidak ingin bertarung melarikan diri dan masuk ke dalam kereta. Takasugi yang ketahuan juga melompat naik ke atas kereta. Di dalam kereta, Katsura meminta tolong kepada Takasugi karena tubuh Katsura terikat. Lalu Takasugi mencari jalan cepat dengan menggunakan pedang. Hampir saja Takasugi membelah tubuh Katsura dan dia membuat si besti marah-marah. Sementara Megun Sai sudah mendapatkan informasi tentang Takasugi dan juga Katsura. Haji Kata yang datang ke gerbong langsung menendang Takasugi keluar. Katsura yang masih terikat tidak bisa melakukan apapun saat Haji Kata akan membunuhnya. Di momen itu Takasugi khawatir kepada Katsura dan dia pun berlali mengejar kereta. Namun usahanya sia-sia. Mendadak Takasugi teringat masa lampau ketika mereka masih di perguruan Sobuka Sonjuku di zaman Edo. Lalu muncullah Sakamoto dan juga pengawalnya untuk memberikan tumpangan. Katsura yang masih bernegosiasi dengan Haji Kata mencoba memanipulasi jika Megun Sai bisa saja menggunakan dia untuk membunuh Kondo. Namun Haji Kata mengatakan bahwa mereka tidak bisa diremehkan. Tidak lama, kereta kayu Sakamoto dan kawan-kawan sampai. Setelah itu Takasugi langsung berlari mencari Katsura. Di gerbong kereta Katsura berada, Takasugi dan juga Haji Kata langsung bertarung. Namun di saat itu juga Sakamoto melepaskan gerbong yang menyimpan banyak amunisi. Ketika hendak bertarung, kereta pun mengalami remblong. Untuk bisa keluar dari kereta, Takasugi dan juga Katsura melihat tas berisi terjun payung. Karena belum pernah memakainya, Katsura masih membaca cara penggunaannya. Secepat kilat, Takasugi dan juga kebijakan Katsura yang guru Sion katakan menjadi pelindung bagi mereka. Tepat di jembatan, mereka melompat dari kereta. Kereta yang melaju sangat cepat akhirnya menabrak dinding. Haji Kata terluka demi menyelamatkan benda yang berharga. Sementara Takasugi dan juga Katsura mendarat di pinggir sungai. Di suasana demikian, kedua besti menyempatkan diri beradu bacot. Meskipun demikian, baik Katsura maupun Takasugi tetap menjaga satu sama lain dan saling melindungi. Untuk menghindari penangkapan, mereka pun lari tanpa berpikir panjang. Setelah persenjataan dan juga amunisi berhasil diambil oleh Sakamoto, dia menaruhnya di sebuah gudang di tengah hutan. Namun Sakamoto bingung harus dia apakan semua senjata dan juga amunisi tersebut. Ketika Sakamoto bertanya kepada pengawalnya, Izo malah menjawab kalau itu bukan tugasnya. Lalu Sakamoto masuk ke dalam kesogunan dengan maksud hati menawarkan senjata dan juga amunisi yang sudah dia curi dari kesogunan. Megunsa yang dapat membaca situasi mencoba menekan Sakamoto. Agar tidak ketahuan perbuatannya, Sakamoto pun menawarkan dirinya sendiri. Ketika sedang berada di kedai Miramen, Katsura bertanya kepada Takasugi apa yang akan dia lakukan. Takasugi merasa dunia menjadi membosankan. Itu sebabnya dia masih ingin menghancurkan kronometer. Terlebih lagi geng Takasugi harus melakukan sesuatu kepada Megunsae karena dialah penyebab utamanya. Setelah itu barulah mereka bisa membuat dunia lebih baik. Lalu geng Takasugi mendengarkan suara ribu dari luar. Ketika geng Takasugi mengintip, ternyata pasukan Shinsegumi sedang berkumpul. Sebab Shinsegumi akan bergerak ke Kinkakuji atas perintah daruda dari Megunsae. Tujuannya adalah untuk menangkap si penghianat si Sakamoto Ryuma. Takasugi dan juga Katsura heran kenapa Sakamoto ada di sana. Lantas geng Takasugi diam-diam mengikuti anggota Shinsegumi. Di situ Takasugi mengira kalau Sakamoto berbisnis ke Kinkakuji untuk mendapatkan kronometer. Katsura tidak tahu pasti apa yang direncanakan oleh Sakamoto. Namun Megunsae mengetahui rencana Sakamoto. Ketika Shinsegumi hampir tiba, Sakamoto dan juga Megunsae sedang berbicara. Mereka sedang melakukan percakapan bisnis. Menurut Megunsae, harga yang ditawarkan oleh Sakamoto sangat tinggi. Di kesempatan itu Sakamoto mengatakan kalau dia tahu kronometer Megunsae belum bisa digunakan. Sontak saja Megunsae dan juga asisten wanitanya terkejut mendengarkan hal itu. Kemudian Sakamoto menyampaikan jika dia mempunyai cara menghidupkan kembali kronometer. Lalu Megunsae pun menanyakan kesediaan Sakamoto menjual informasi soal itu. Di momen itu Sakamoto menyatakan dia akan membantu Megunsae membangun dunia baru. Di tengah obrolan bisnis itu, Izo merasa ada yang datang. Sehingga Izo pun memeriksa situasi. Benar saja, pasukan Shinsegumi sudah mengepung lokasi itu. Untuk membuktikan kebenaran kalau Sakamoto bisa menghidupkan kembali kronometer, Megunsae menyuruh beliau melihat keluar. Di situ Megunsae masih berusaha bernegosiasi dengan Sakamoto. Megunsae yang licik berusaha untuk tidak rugi, makanya dia menjebak Sakamoto agar masuk dalam rencananya. Melihat hal itu, Sakamoto membiarkan Izo dilempar ke danau dengan tangan terikat dan juga diberi beban batu. Di sisi lain, Takasugi dan Jokakatsura berhasil mengalahkan dua anggota Shinsegumi. Dari kejauhan mereka melihat Izo yang dilemparkan ke sungai. Di dalam danau, Izo teringat kembali saat pertama kali bertemu dengan Sakamoto, sampai akhirnya dia menjadi pengawalnya. Kemudian, Takasugi dan Jokakatsura yang hendak menolong Izo harus melawan prajurit Shinsegumi, Shisouji, dan juga Hajime. Lantas, Takasugi berteriak kepada Sakamoto bahwa Megunsae sudah tahu rencananya dan menjebak dia. Jika mereka tidak bertindak, pastinya Izo akan mati. Meskipun Sakamoto dikepung, dia tetap tenang karena sudah menyiapkan rencana cadangan. Tidak lama terjadilah ledakan besar. Keadaan pun berbalik dan Izo sudah berada di samping rumah sambil menodongkan pedang ke arah leher Megunsae. Tampak pula para pengawal sudah jatuh pingsan semua. Tapi Megunsae masih tidak menyadari kalau dia masih saja dibodohi. Tololnya Megunsae tidak mengetahui kalau ledakan itu berasal dari bubuk Mesiu yang dia curi. Sakamoto dan juga Izo akhirnya lari setelah berhasil membawa kronometer. Namun di situ Megunsae pun tersenyum kalau dia juga berhasil mengkadali Sakamoto. Di rumah Takasugi marah-marah mengapa Sakamoto melakukan hal itu dan memakai mereka sebagai umpan juga. Namun Sakamoto berhasil mendapatkan kronometer. Saat Takasugi menyadari kronometer itu palsu, Sakamoto pun berteriak isteris. Meskipun kesal, mereka mendapatkan informasi bahwa Megunsae juga mencari Seimei. Sementara orang tua yang menolong Seimei membawa poster wajah si penjelajah waktu. Di markas Shinsegumi, komandan Kondo teringat kembali masa-masa kehancuran kesogunan Tokugawa. Di mana Kondo bertarung bersama Yamazaki. Sebab Yamazaki menolak untuk mengabdi kepada Megunsae. Kondo sengaja membiarkan Yamazaki hidup agar dia dapat melindungi Yoshinobu Tokugawa. Tidak lama Haji Kata datang dan membiarkan lamunannya. Di dalam istana Susano'o, Kondo menghadap ke Megunsae. Tujuan Kondo dipanggil adalah untuk menjalankan misi mencari Seimei yang berada di barat Danau Biwa. Lalu asisten wanita Megunsae memberikan foto Seimei. Megunsae juga memberitahu bahwa ada beberapa orang yang mencari Seimei. Makanya Megunsae menyuruh Kondo untuk membawa orang kepercayaannya. Hyo yang menguping pembicaraan itu langsung memberitahu Kaisar bahwa Seimei telah ditemukan. Mendengarkan hal itu, Kaisar Pem menyuruh Hyo untuk memberikan informasi itu kepada Yoshinobu. Di saat bersamaan, Shinsegumi sedang dalam perjalanan ke Danau Biwa. Sementara di tempat pembuatan kapal terbang, salah satu pengawal menyampaikan informasi bahwa sanya alat yang diselamatkan oleh Haji Kata di insiden kereta api berhasil membuat mesin kapal dan juga meniru benda tersebut. Mengetahui kabar itu, Megunsae menjadi senang. Tidak lama lagi kapal terbang siap digunakan. Keinginan melihat negara lain bakal terrealisasi. Sementara alat tandingan untuk mengganggu suara sonar yang mengendalikan boneka-boneka dari istana telah selesai dibuat oleh istri pandai besi. Di pinggir sungai, Takasugi dan kawan-kawan mengetes alat tersebut. Namun Katsura tidak menyangka kalau Takasugi membawa langsung boneka mesin itu. Sontak saja Katsura panik karena takut ditembak oleh mesin meriam lagi. Dengan konyolnya, Takasugi langsung mengetesnya dan hasilnya usaha mereka tidak sia-sia. Adapun Kondo pun menunjukkan foto Seimei yang akan mereka cari kepada Soji dan juga Hajime. Kondo sendiri yang akan memimpin pencarian itu. Tapi mereka hanya pergi bertiga karena tidak mungkin membawa semua pasukan dan mengepung seluruh gunung. Hajikata yang tidak ikut mempunyai misi lain dan juga Kondo berkata misi itu harus diselesaikan dengan baik. Di tempat lain, Yoshinobu dan juga anggotanya sudah mendapatkan pesan bahwa Mugensai dan juga Shinseigumi sudah mengetahui keberadaan Seimei berada. Di pesan itu juga memberi peta petunjuk di mana titik lokasi Seimei berada. Sementara Takasugi dan juga Katsura memasang benda-benda yang mereka buat itu agak tersembunyi, agak tidak ketahuan oleh para pengawal istana. Saat Katsura sedang memasang di bawah jembatan, Takasugi berkata dia akan menaruhnya di markas. Ketika Takasugi bekerja, anggota Shinseigumi menerobos masuk ke dalam. Namun Takasugi berhasil mendorong mereka jatuh. Saat Takasugi melompat dari jendela, di luar Hajikata sudah menunggunya untuk bertarung. Di situ Hajikata berhasil membuat Takasugi pingsan dan menangkapnya. Lalu Hajikata pun melaporkan kepada Mugensai bahwa dia telah memenjarakan Takasugi. Kemudian Katsura terkejut bahwa markas mereka porak-poranda dan Takasugi sudah tertangkap. Di dalam pingsannya, Takasugi bermimpi sewaktu dia mendapatkan berita tentang kematian gurunya. Dikala Takasugi tersadar dia sudah berada di pesawat terbang bersama Mugensai. Mugensai yang licik berusaha memujuk Takasugi bergabung dengannya. Namun Takasugi tidak tergoda karena mengorbankan rakyat hanya untuk mencapai negara Jepang yang kuat. Itu bertentangan dengan ajaran guru dan juga hati nuraninya. Di sisi lain, baik Kondo dan kawan-kawan maupun Yoshinobu and the Gang sudah mendekati desa tempat di mana Seimei berada. Di tengah malam, Kondo yang menyelinap keluar memulai pertarungan. Hanya saja aksi Sawji dihentikan oleh Kondo. Sebab Kondo sendirilah yang akan bertarung melawan Yamazaki. Namun seperti dulu, Kondo menyelamatkan Yamazaki kembali. Niat Kondo adalah agar Yamazaki tetap bisa menjaga Yoshinobu. Kejadian itu juga disaksikan oleh Hajime. Kemudian Kondo dan kawan-kawan menemukan jalan ke desa tempat Seimei berada. Namun saat sampai, geng Kondo terlambat karena Seimei sudah dibawa pergi oleh bandit yang mengincar bayaran dari Shogun. Kembali kepada Megun Sai dan juga Takasugi di atas kapal terbang. Tampak Megun Sai yang kecewa karena Takasugi menolak tawarannya. Sehingga Megun Sai menjatuhkan Takasugi di atas pulau buatannya di Danau Biwa. Di mana tempat itu merupakan sebuah pulau yang menjadi penjara bagi orang yang memberontak kepadanya. Kabur berkat bantuan dari Takasugi. Kemudian Takasugi menjelaskan bahwa orang-orang tadi senang memburu orang yang baru. Lalu penyambaran Takasugi pun terbongkar saat penutup mata dan juga kepalanya diambil paksa dari belakang oleh Soji. Karena ketahuan, Takasugi pun berteriak isteris. Inikah cara Soji dan kawan-kawan berterima kasih kepada penyelamat mereka. Setelah memberikan petu, Seime mencoba membunuh sang kakak. Namun karena hal itu malah membangkitkan kekuatan baru, yaitu kemampuan yang dapat menjelajah waktu. Sementara sang adik yang kasihan dengan kakaknya menyembunyikan dan juga berusaha melindunginya. Di penjara gerbang neraka saat mengintai peti Seime, Kondo dan kawan-kawan berhasil ditangkap. Dengan cerdiknya, Takasugi berhasil menyelamatkan batan itu. Katsura mengatakan, cahaya ini sama seperti waktu mereka di ruang bawah tanah. Sinar cahaya yang Seime keluarkan sampai menyinari seluruh pulau buatan yang Megunsei dirikan. Ketika Takasugi dan juga Katsura terkena sinar, mereka terbawa arus cahaya. Saat Takasugi ingin berpegangan tangan, dia pun terpental menjauh dari Katsura. Ketika Takasugi tersadar, dia mencari Katsura. Setelah melihat sekeliling, Takasugi tersadar dan dia pun berada di Hagi. Artinya, Takasugi sudah pulang ke rumahnya. Takasugi masih tidak menyangka dia kembali ke zamannya lagi. Lalu Takasugi melihat Katsura yang masih memakai pakaian zaman Edo. Kemudian Takasugi menghampiri Katsura yang sedang memakan mie. Lantas Katsura pun heran dengan pakaian Takasugi. Saling memandang, keduanya pun dipenuhi keheranan. Di mana Takasugi makin tua dan Katsura masih muda. Saking penasarannya, Takasugi bertanya tahun berapa ini. Dengan santui, Katsura menjawab kalau mereka berada di tahun kelimaan C, 1858. Sontak saja Takasugi terkejut. Pantas saja Katsura masih remaja. Kulitnya masih halus dan juga lembut. Sebab Takasugi berada di waktu dia masih remaja. Lantas Katsura pun marah karena wajahnya dipegang sembarangan oleh Takasugi. Tiba-tiba Takasugi teringat kalau ini adalah tahun Ansei. Itu artinya guru Sion masih hidup. Sehingga Takasugi langsung menarik Katsura pergi. Di rumah guru Sion, Takasugi langsung membuka pintu. Lantas Takasugi melihat guru Sion sedang mengajar. Dengan perasaan rindu, Takasugi memberi hormat kepada gurunya. Semua yang ada di ruangan tersebut auto kaget. Kemudian rekan-rekannya merasa heran. Sejak pulang dari Edo, sikap dan juga pakaian Takasugi berubah. Teman-temannya mengira pakaian Takasugi berasal dari barat. Dengan bijaksana, guru Sion mengatakan, mas murni dari diri Takasugi telah bersinar. Di mata guru Sion, dia melihat banyak hal yang terjadi kepada Takasugi. Lalu sang guru menyarankan kepada para muridnya untuk berkumpul bersama dan menghabiskan sisa waktu di hari itu. Kebersamaannya diciptakan oleh guru Sion dan juga murid-muridnya membuat Takasugi tidak akan melupakan hal seberharga itu. Setelah itu, guru Sion pun pamit pergi. Saat ditanya kemana guru pergi, salah satu murid menjawab beliau akan mampir ke penjara Nagoya. Guru Sion sering mengunjungi seorang wanita yang ditahan di sana. Nama wanita itu adalah Takasugi Hisako yang dituduh sudah berzina. Kemudian murid lain berkata bahwa wanita itu bersikeras mengaku tidak bersalah. Kemudian Takasugi dan juga temannya sedang memancing. Salah satu pun mengeluh siapa yang akan menyiapkan makan malam sebelum guru Sion kembali. Mendadak terdengar suara yang mengatakan tidak ada kesuksesan pada orang yang tidak memiliki mimpi. Ternyata kalimat itu dilesatkan oleh guru Sion yang tiba-tiba muncul. Lalu guru Sion melanjutkan perkataannya, jika mereka meninggalkan mimpi untuk hal yang lebih besar, maka tidak akan dapat apapun. Setelah itu guru Sion ikutan memancing. Pemikiran guru Sion yang ingin masa depan Jepang baru bertentangan dengan kesogunan Tokugawa yang menjalankan tradisi kuno. Keinginan guru Sion adalah menghilangkan perbedaan dan juga menyetarakan status wanita serta pria menjadi sama. Sehingga manusia akan lebih bebas dan juga maju. Katsura yang masih di dalam arus cahaya waktu masih mencari-cari Takasugi. Selama masa itu tidak melihat Jepang berperang dengan dunia barat. Tidak menyangka Seime memegang tangan Katsura. Kemudian Seime mengatakan ini adalah kesempatan pertama dan juga terakhir sebelum Megunsei lahir. Sebelum Takasugi menghilang, dia mengatakan kepada Katsura di masa lalu bahwa guru Sion akan dihukum mati. Jadi Takasugi menitipkan jimat kepada Katsura untuk guru Sion. Takasugi pun tertarik kembali ke arus cahaya. Lalu Takasugi kembali ke zaman Edo pada tahun ke-6 Ansei, tepatnya di musim gugur. Saat itu guru Sion akan dieksekusi. Takasugi yang ingin menolong tidak ingin mengubah masa lalu sesuka hati. Karena Takasugi tidak ingin dirinya sama seperti Megunsei. Sehingga Takasugi pun pergi dari sana. Namun di tengah jalan, dalam guyuran hujan, Takasugi tidak sanggup melihat guru Sion mati. Akhirnya Takasugi kembali ke tempat eksekusi. Ketika Takasugi tidak membantu guru Sion, tiba-tiba sang eksekutor yang akan memenggal kepala guru ditusuk dari belakang dan mati. Ternyata yang menusuk itu adalah wanita yang selama ini dijumpai oleh guru di penjara. Selama membuka tali ikatan guru, wanita itu ditusuk dari belakang oleh pengawal. Namun sebelum mati, wanita itu memberikan kronometer kepada guru Sion. Kemudian guru Sion yang murka, menggunakan kekuatan kronometer untuk membalas semua pengawal dan berubah menjadi Megunsei. Tidak lama muncullah Katsura dan juga Seimee di belakang Takasugi, yang masih tidak percaya kalau Megunsei adalah guru Sion. Kemudian Seimee mengatakan Katsura dan kawan-kawan telah melewatkan kesempatan terakhir, seolah waktu yang tepat bagi Megunsei untuk mengambil kekuatan Seimee. Sebelum pingsan menggunakan kekuatan terakhirnya, Seimee menarik kembali Takasugi dan juga Katsura, dan membawa mereka ke masa kesogunan Megunsei. Setelah berbicara panjang lebar dengan Takasugi dan juga Katsura, Megunsei memerintahkan meriam istana untuk menembakkan amunisinya. Ketika asap ledakan hilang, Megunsei dan juga bawahannya sudah menghilang. Di atas jembatan, Sakamoto bertanya kepada Izo apakah Takasugi mampu membunuh gurunya sendiri. Lantas Izo berkata kalau dia tidak tahu. Untuk menghalau Takasugi dan juga Katsura, Megunsei menyuruh Shinsegu Mi menghadapi mereka. Dengan maksud dan juga tujuan untuk membuang Shinsegu Mi, itulah yang Haji Kata dapat informasinya. Selama masuk ke dalam istana, geng Takasugi banyak melawan prajurit. Lalu Sakamoto dan kawan-kawan datang membantu. Hiyo yang ikut bergabung mengatakan, bahwa kronometer kemungkinan memiliki kemauannya sendiri. Menyadari hal itu, Takasugi ingin menghancurkan kronometer agar gurunya bisa kembali seperti dulu. Lalu geng Takasugi pergi menyelesaikan tujuan masing-masing. Ketika mereka melawan pasukan Shinsegu Mi, ledakan besar pun terjadi. Haji Kata yang menyusul Megunsei mempertanyakan maksud dari penguasa. Mengapa nekat menyerang orang sendiri? Dengan santu, Megunsei menjawab untuk menghancurkan pemberontak. Makanya Megunsei harus membunuh semua yang ada di istana. Haji Kata yang tidak terima langsung menjatuhkan pedang dan terjadilah pertarungan. Megunsei yang tidak ingin pertandingan berlangsung lama, kemudian menyatakan bahwa di masa depan era samurai sudah tidak ada lagi. Kemudian Megunsei pun mencoba pergi dengan kapal terbang. Namun yang terjadi malah Sakamoto yang memegang kemudi. Sehingga kapal itu dibawa kembali dan menyuruh Takasugi untuk naik. Lalu pertarungan antara guru dan juga murid pun terjadi. Di kesempatan itu, Megunsei tertusup pedang. Lantas asisten wanita mendekati Megunsei dan berkata bahwa kronometer hanya mengendalikan fikiran jahat pemakainya. Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya Megunsei dan juga asisten wanitanya membakar diri mereka sendiri. Sehingga istana Susano'o yang besar itu akhirnya terlalap api. Pesan terakhir Megunsei kepada Takasugi adalah kembalikan aliran waktu pada tempatnya. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Gimana guys pendapat kalian tentang anime satu ini? Seru atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar MinBoss semakin semangat untuk membahas alu cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa! Terima kasih.